Kak Janie harus kepingin, Kak Janie. Kepingin, Kak Janie. Nah, pengen sih pengen. Cuma kan kita tahu diri. Nah, jangan-jangan gak normal. Normal banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sekarang rumahnya Abah Sugeng. Abah Sugeng. Iya. Abah Sugeng, apa yang ini? Tidak ada tupat enak. Uff, mantap, mantap. Apa kabarnya, Kak? Ganteng ini. Alhamdulillah, ganteng. Ganteng ini Riyo-Yo, ya? Alhamdulillah. Tapi, apa kabarnya yang ini, Kak? Alhamdulillah, sehat, sehat, sehat. Ternak bebek. Alhamdulillah. Terus, masih sudah diharuskan semua. Dijual semua. Berarti keseharian ini? Ya, kan dijual untuk ini, manen hari raya kemarin. Banyak orderan sebelum dirayanya habis. Banyak berarti hari ini. Jadi, gak ada bebek nanti hari ini. Taman punya gak ada bebek ya. Padahal dari Abah Sugeng tadi sudah berharap banyak, Pak. Berharap itu boleh, tapi kalau gak sesuai dengan ekspektasi yang gak boleh berjawab. Ya. Anjen berharap kudu nanggur si Allah. Ya, memang. Berharap para Allah. Para makhluk itu nanti gak bisa. Ini kan memang untuk awal-awal kan maunya memang kesini buat minta bebek. Itu yang pertama. Yang kedua, minta sanggup. Minta sanggup. Ya, kita kan jenengan jenengan tahu sendiri. Kita masih masih ke kiri, ke kanan. ngomong-ngomong. Cuma berdua saja. Ya. Lu yang lain itu biar saya datang. Itu bawa istrinya. anak-anaknya. Cik-kikir, lucu anaknya. Lalu bisa. Kasih ampun. Sama kok, anaknya. Ngerti kan, berdua lah. Jadi, kita bawa musik zat. Memang gak ada, kan? Kesendirian. Masih sendiri? Masih. Masih sendiri, Pak. Oh, ada sendiri. Selamatnya ini, Pak. Berdua ini selamat. Berdua. Kan kayak sandal, Pak. Ada kiri, ada kanan. Cuma kebetulan ini kiri semua kan ini. Momen-momen begini itu membagiakan. Orangka kemudian kepingin bagaimana seperti yang lain itu. Oh, bisa sambang, ke rumah tua, ya kan. Bisa mudik, ke rumah orang-orang sendiri. Kan indah. Oke. Kan ada nilai pahala yang besar disana. Apa gak kepingin? Pengen sih, Pak. Tapi sih, belum mampu nih. Berarti ya, belum ada pilihan, Pak. Ya, pilihan kan tergantung sama Gusti Allah, Pak katanya. Iya, tapi kalau sampai berdua tidak berusaha mencari, gak akan ketemu. Karena Allah itu menilai usahanya. Nah, tujuannya untuk membangun rumah tangga, berarti kita mencari. Allah akan memberikan. Kalau kita diem, ya gak dapat apa-apa. Ya, berusaha, Pak. Ini kan sambil nyecil-nyecil, cari pekerjaan, sambil nyecil-nyecil. Boleh. Itu namanya direncanakan. Tapi pada akhirnya memang harus dilaksanakan. Kan begitu. Ya. Menikah itu kan enak. Pertahap, Pak. Enak menikah itu. Karena kan belum pernah menikah, makanya tidak tahu. Ya. Spoiler dikit, Pak. Iya, Romantun. Eh, Pak, setelah Romantun, kamu sekarang hari raya, ini momen yang penting ini. Iya. Syukur-syukur nanti kalau sudah ketemu. Kalau apa mau tak carikan, saya punya itu teman-teman yang kemarin datang ke saya. Enang, ya enak apa yang minta, minta dikolek na judul. Ya, insya Allah lebih baik. Karena apa tujuannya mulia? Mereka mencari imam. Imam di dalam rumah tangga. Imam di dalam hidupnya. Kurang mau po. Ramadun, apa raya aja gini. Merono ijen. Merono ijen. Berdua, Pak. Ya, kalau berdua seperti ini. Kalau berdua terus, malah curiga saya. Iya. Jangan-jangan soulmate kita, Pak. Aliran berbeda. Kita kan dari, dari kecil, dari playgroup. Dari playgroup sudah bersama. Oh, gitu. Cuman terpisah orang tua saja. Iya, iya, iya. Tapi kan ada keinginan, untuk membawang. Ya, insya Allah. Insya Allah ada. Nah, kalau menurut Abba ini, kira-kira untuk menunjang. Kita kan masih belum tahu nih, Pak. Kita masih muda, masih polos lah. Dalam tanda kutip masih polos. Untuk menunjang rumah tangga yang baik, itu bagaimana, Pak? Oke, persiapan ini apa? Ya, sebetulnya nggak ada persiapan secara khusus. Yang penting, pertama, kalau menurut hadis, ya, si ji, itu dikatakan Ba'a. Ba'a itu mampu. Mampu, mampu. Satu, menafkai secara batin, dan menafkai secara lahir. Jadi, artinya sudah mampu untuk menjadi pemimpin di dalam rumah tangga. Dari sisi umur-umur, cukup. Umur, pira sih? Pak, umur, pira sih? Di atas, rata-rata. Suwaya rabi, kan? Karena apa? Orang itu kalau punya istri, pandangan itu bisa yang awali bergoyang, awali kesana-kemari, awali. Ya, pandangan yang nggak terarah, liar, itu bisa tunduk. Makan, Sakinah, Mawadawar, Sakinah itu maknai tenang. enak misal. Kalau kamu bisa siapkan kopi, siapkan apa-apa. Ya, kayak gini-gini kan. Bagus itu. Oh iya, silahkan, silahkan. Sambil aja ya. Ya Allah, sampai di suguhnya. Ngerepotakan, Pak. Tidak apa-apa lah ini, coba ini. Nah, ini ada orang-orang perempuan di rumah, kan enak itu loh. Tinggalan saja. Ya, kan. Kalau bisa sendiri. Kalau bisa mandiri, kan diajarkan mandiri. Tapi, tidak bisa begitu. Allah SWT itu menciptakan semua itu berpasangan-pasangan. Ada siang, ada malam, ada putih, ada hitam, ya kan. Ada laki, ada perempuan. Ada suami, ada istri. Tapi masalahnya apa? Tidak seimbang. Kan, kita kan lihat di sosial media itu, banyak, ini, Pak, banyak perceraian, banyak drama. Takut, maksudnya? Konflik. Terus? Lah, kita kan takutnya kan baru seumur jagung, sudah. Lu ya kan, kembalikan niatnya lu. Semua itu kan tergantung niatnya. Inna malak malu bin niat. Kalau niatnya itu untuk dalam rangka beribadah kepada Allah, niatnya baik, Allah berikan. Ada satu kalimat bagus ini. Kadar pertolongan Allah itu tergantung dari niatnya. Betapa kuatnya, berapa kuatnya niat seseorang itu menentukan pertolongannya Allah. Jadi penting ini. Jadi, okelah, peristiwa ngunuh, ya okeh. Anak yang menikah karena beginilah kemudian bercerai. Ada yang menikah karena harta, ada yang menikah karena pengen tren, koncone rapi, melok rapi, dan sebagainya. Ya, tapi nggak bisa begitu. Kita umat Islam, kita orang Muslim. Iya kan? Kita punya pandangan khas. Nah, pandangan khas itu apa? Menikah adalah ibadah untuk menyempurnakan separuh dari apa yang kita miliki. Nah, maka, tapi tetap aku sepakat sampai sampe-sampe niki. Nggak oleh gagabah. Nggak oleh jodoh itu nggak oleh kerusa-kerusu. Cari di tempat yang baik. Kalau yang boleh di mal, kalau yang boleh di pasar malam, kalau yang boleh di tegal-tegal, jangan. Saya harus ke api. Kalau yang boleh di tempat yang baik, tanya pada ulama, para biayi, santri, pondok, macam, tanya. Jadi bagus itu. Nah, memang direncanakan karena nikah itu ibadah selamanya. Begitu. Nikah, ya, terusnya itu berjalan itu, ibadah itu. Sampai, apa naik bahasanya itu, maut memisahkan kita. Nah, gitu ya. Berarti bener jari wawong, bah. Nikah aku enaknya 1%, bah. Ya, bisa nih. Perjuangan, bah. Bisa perjuangan. Itu kan belum, itu kan kata orang. Tapi kan, sampai berdua kan belum merasakan. Belum merasakan. Nah, jadi itu belum bisa dijadikan, dijadikan hujah itu. 1% enak, 95 perjuangan. Perjuangan itulah yang membedakan orang lain yang tidak pernah berjuang. Ya kan? Ya. Saya ini, bodoh-bodoh, ya, apa ya, banyak remaja yang terlepon, apa yang ngeran, terperosok lah, atau tergoda lah, sehingga melakukan perbuatan maksial. Nggak apa, nggak dusuh. Ya kan? Masa depannya jadi, nggak keru-keruan. Apa yang ngeran itu? Apa yang ngeran itu? LKMD ya. Nombor-nombor. Apa LKMD? MBE. MBE. Apa mana MBE itu? Nah, kecelakaan. Kecelakaan. DP, DP. Nah, jadi, dia hamil duluan. Kemudian, belum tentu dinikahi. Ya kan? Belum tentu dilamar. Kalau Allah dilamar pun, anaknya itu, ya secara ayah biologis, ya. Tapi secara ikatan sari-nya, nggak jelas. Ya kan? Bisa masuk sebagai, diakui sebagai nasab, yang nanti akan dapat, warisan dan sebagainya. Bisa. Itu satu. Yang kedua, justru adanya seperti itu. Ya. Caranya kayaknya, ya kalau sampai-sampai nginikin, yang ngerabi, sampai nanti ngundur, 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 kuat-kuatnya iman, ya. Imroni, gak kuat. Ya. Ya. Ya emang, orang cendengi, sepura gandengan kok. Maksudnya, orang kak gandengan. Ya. Allah menciptakan siang malam, berpasang-pasangan. Maksudnya, kita sendirian. Ya. Tapi, goro-goro itu, sing gandengan, kan sing gandengan, orang yang kecelakaan juga Pak. Ya. Tergandengan, salah dalani, atau salah sopir. Salah gini, muatannya terlalu banyak. Kan gak nyebrang Pak. Gandengan terus sih. Nyebrang terus loh, piye, piye, piye. Ya itu nih, pokoknya gini loh. Semua itu, yang diberkati, yang bisa merasakan. Tapi kan, iya Pak. Ini tidak terlalu, kok kayaknya. Jani harus kepingin saja. Jani harus kepingin saja. Pengen nih kisah Jani. Pengen yang rabi. Pengen sih, pengen. Cuma kan, kita tahu diri. Nah. Apa, ambatannya tahu diri. Ya, iya Pak. Kadang rasaku, belum layak nih Pak. Belum cukup. Belum kan layak kan. Harus banyak belajar nih Pak. Itu teori ngol itu gampang. Quran harus ngomong, kalau orang soleh, itu pasti nanti judul nih, soleha. Jadi kita memantaskan diri, menjadi orang yang soleh. Nanti judul itu, datang sendiri. Datang sendiri maksudnya begini, ya tetap, dengan berusaha, menjadi diri yang soleh. Datang sendiri berarti Allah akan mengirim, entah itu lewat ustadnya, entah lewat orang tuanya, entah lewat temannya, nanti dipertemukan dengan penampilan itu. Itu. Berarti, itu sudah teori, bukan teori ya, itu sebuah hukum. Nah, itu kan dalam cara ketemu jodoh. Tandanya itu itu jodoh, Pak. Tandanya itu? Itu jodoh. Itu jodoh atau tidak? Pertanyaannya sampai, itu baru kali saya ditakuin. Tandanya itu jodoh atau tidak? TV-TV kan nabrak nunggu tadi. Nanti TV itu. Nanti TV sampai dikaitkan contoh ya. Nabrak nunggu. Teruntun, teruntun kalau sepuluh. Sudah. Ini gak heran, sampai tidak payu-payu rabi, karena itu. Ini dikaitkan contoh TV. TV kalau ada yang mengatur, seperti ini, seperti ini. Tandanya diwarang. Ya, tidak seperti panutan. Ini kan sebagai penguat, Pak. Ada yang jodohan jenisnya kerupuk, Pak. Bu Juni, bos pabrik. Nah, ini juga contoh. Iya, contoh. Contoh tapi tidak TV, di Netron. Asli ini, saya kelem, saya kelem. Saya kasih dari pabrik, Pak. Karena yang menguasai hati manusia itu kan Allah. Minta sama Allah. Eman, Tadi apa? Rasul itu berapa? Menikahi ke usia berapa itu? Rasul. Rasul. Yang pertama 25. Ya, pertama atau 25. Jadi kita tarik 25. 25. Nah, kalau kita misalnya usia 27 tahun, berarti 2 tahun itu apa? Kalau standarnya Rasul ya, 25 nikah, berarti 25 sudah memperoleh keutamaan, sudah memperoleh pahala, sudah memperoleh kenikmatan, sudah memperoleh macam-macam lah. Iya. 2 tahun. 27 berarti 2 tahun ini, 2 tahun ke kesempatan itu itu nggak dapat. Iya kan? Menyempurnakan separuh agama nggak dapat. Iya kan? Sedang memperbaiki, Pak? Mencoba? Sampai kapan? Manusia itu nggak bisa begitu. Memperbaiki. Kok saya sebaik aku tak rapi? Sampai kapan? Justru rapi itu untuk saling memperbaiki. Itu. Nah, ini itu, Pak. Aku kok malah turut, jangan-jangan nggak normal pun. Normal pun. Normal pun. Cuma kan, ngerasainya itu belum cukup. Jadi misalnya, setiap hari kita ngaji, ngaji Quran. Tapi pas, Bismillahirrahmanirrahim, tahun depan, tahun Arap, aku ambil kelas Tasin sih. Kelas Tasin beres. Ini ada kelas mana? Jadi kelas Tartil. Terus kelas Tartil, ada kelas Tartil. ada kelas Tartil. Kalau kelas Rabi, kelas Imam sholat, suratnya itu kan. Iya, Pak. Tapi kan nggak apa-apa. Surat pulhu juga nggak apa-apa. Oh, dikuyum orang tua, Pak. Iya, Pak. Tidak penting loh. Seorang yang mau pulhu, daripada nggak sholat. Iya, kan? Nah, itu itu bayang-bayang semua. Bayang-bayang semua itu masih ingin loh. Sampai yang dibetani, yang dibayang, itu keliru. Kan gitu saja. Udah nikah saja, Allah akan tata itu. Quran ini kan ngomong, kalau kamu miskin, maka Allah akan mengayakan. Oh. Kenapa kok nggak kalimat miskin? Karena ini yang sering ditakuti orang. Iya. Iya kan? Aku durung cukup mampu, aku durung ini. Tapi Allah ngomong, kalau kamu miskin, maka Allah akan mengayakan. Tuh. Berarti apa? Apa ragu terhadap riskinya Allah? Apa ragu terhadap keputusannya Allah? Kan nggak tau. Hmm. Iya kan? Nah, ini, ini motivasi, ya supaya, apa ya, jangan pernah takut menghadapi, walaupun butuh persiapan. Bukan kok, rabi itu menggelundung semprong, ngerti ya? Iya, gampang nih. Gampang nih. Nggak tetap punya persiapan. Kalau ngerti ini sempurna, itu sebetulnya bisa diproses bersama pada saat kita menikah. Justru itu motivasinya lebih besar. Ya, kadang-kadang ego nih. Biasanya kan insecure kan, ketika sudah dapat CV ini, S2 lu, kita kan baru S-tong-tong kan. Ibaratnya kan lu. Itu, itu begini. Kalau memang, itu kan kembali ke pemahaman. Dikomunikasikan. Kalau memang sekiranya tidak ada masalah, dan tidak menimbulkan masalah. Ya sudah, jalan saja. Jauh dikawai-kawai. Ya, adalah rasa begitu ano, nggak pasalah. Tapi ya, menunggu apa? Islam ini justru diharapkan berkembang, ya tidak hanya sekedar dari ajarannya, tapi dari umatnya. Ya kan? Ya. Rasul kan sampai menyampaikan toh, umat yang banyak, itu menjadi kebanggaan Rasul. Baru Rasul nanti mengatakan, saya akan bangga kelihatan umatku yang banyak nanti. Berarti, ya, perang kita kan mau menikah, punya keturunan. Nah, kalau yang ini sampai di sini, ya, di sini, di sini, di sini, ada doa. Alhamdulillah, udah-udah jadi keluarga yang sakinah, maaf, 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 maaf. Jadi, di sini, di sini, apa? Sehat, sukses. Sehat, sukses. Nah, itu motivasi. Nah, nikah yang ketiga, menikah itu, bagian dari, kalau saya sepakat maya, sepakat namanya, perjuangan. Dalam perjuangan itu, ada kenikmatan. Jangan dibayangkan perjuangan itu, isi ini mau soroh, isi ini, wah, isi ini cuma, ini salah. Tidak, perjuangan itu ada kenikmatan. dan, orang yang bisa dikatakan, dia menjadi, apa ya, punya kemampuan, dia punya kehebatan, itu dari perjuangan. Banyak orang-orang yang besar, itu berangkat dari proses yang dia lalui. Sehingga, di sini pentingnya, menjadi pemimpin, dengan menjadi manajer. Itu beda. Nah, pemimpin atau imam, dalam bahasa, anunya pemimpin lah. Pemimpin lah, pemimpin yang berangkat dari bawah, dengan penuh perjuangan. Maka, ketika dia jadi pemimpin, dia akan bijaksana. Dia akan memahami, kesulitan demi kesulitan. Kemudian, solusi ini apa, dalam setelah kesulitan itu. Rumah tangga juga begitu. Makanya, setelah menikah, ya, kan, kita diminta, datang ke rumah tangga yang sudah lama, yang sudah dipandang, bahagia, dipandang, sudah sukses. Datang. Cari ininya. Apa sih? Rumus sih. Nah, jadi, kok bisa sukses mendidik anak, kok bisa sukses ini? Gimana rumusnya? Kok bisa bahagia bagaimana? Dicari. Itulah perjuangan. Nah, ketika Allah menguji hambanya, itu kadang-kadang, hambanya itu, justru disenangi Allah. Maka, tanda dia disenangi Allah itu diuji. Uji. Nah, sampai, kapan oleh ujiannya, orang menikahi dulu. Tapi, kan, Asus. Kapan menikmati? Oh, menikahi itu menikmati? Oh, menikahi itu menikmati. Tidak, Tidak. 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 Ketemu kemarin tahun minggu si Ijen. Tahun ini ketemu mana Ijen, enggak? Aku pakai muridnya. Ini, Kak. Ya. Aku tidak kematian, MC ini ada satu santo. Ya. Aku bisa butuh ceram, tidak memerlukan. Lu. gratis. Enaklah. Kebutuh apa yang ini? Buduh modal. Modal. Tempat. Orkes? Aku akan kematian. Orkes, Kak? Masa kamu bisa untuk beri orkes? Ya. Masa ngamakan apa? Iya. yang harus menjogit menjogit di orkest ini ada cerita di mana? itu yang meraih khawatir itu kan yang membuat khawatir itu kan sangat tahu Topa anaknya Pak Solikin nah itu kan beliau itu kan anaknya Pak Solikin, Mas Topa itu lebih rapi cuman yang di sini itu senangkan di masjid sering tadaru sering ketika itu menikah sudah hilang di masjid itu tidak tahu tidak tahu itu terjebak di masalah yang seperti itu ya kan sekali lagi kita katakan itu kan apa ya ketakutan yang tidak beralasan tapi contohnya kan sahabat kan tidak kepingin seperti itu ya Pak tidak kepingin makanya tidak kepingin itu sudah satu modal satu modal untuk kemudian kita bisa menjadi pribadi yang apa ya menjadi pribadi yang kuat menjadi pribadi yang sesuai nah itu bagus itu contoh-contoh itu apa ya ya boleh lah dijadikan peringatan ya tapi apa kita mau seperti mereka kan enggak tahu nah justru itu kita punya tekat kalau begitu saya harus begini nah itu ben ben enggak sampai kayak kayak itu makanya pilih jodoh yang benar tadi kan sudah awal dikasih kita kasih bocoran bocoran nek pingin oleh buju soleha api ya sampai harus soleh kan begitu pingin oleh buju taat kepada Allah ya sampai harus taat sama Allah kan begitu gampang itu caranya nanti datang sendiri gak perlu dicari itu sebetulnya begitu pingin dan memang ingin membangun rumah tangga ingin mendapatkan pahala itu dari Allah bisa ngomong aja pak atau pak atau bapak atau ucapkanlah ke orang lain tolong saya dicari nah tapi kadang aku pas ngomong misalnya kayak waktu itu kan sholat di masjid nah atau milu kajian nah sedangkan kan mau ngomong salah satu tempat gue lihat jodoh soleha itu di masjid di masjid nah terus ketemu weta muslimah kok ini jodohku nah kisah itu melu kajian tapi kok rumput tetangga lebih green berarti itu berarti sampai aku pelan-pelan pendirian tapi masalah ijo KB masalah ijo KB itulah yang namanya manusia ketika tidak segera jadi KB aku naik kakaian pertimbangan ditimbang tok ya gak melaku kan pertimbangan ditimbang mana timbang mana tidak melaku maka tidak boleh banyak pertimbangan selama itu benar dan tidak menyalahi hukum syarak ya jalan saja gak gak dari cinta misalnya misalnya aku harus ngomong Allah ketemu Allah yang menumbuhkan cinta itu satu yang kedua ini menarik yang kedua itu gini kumar bin khotab itu pernah diaduli apa diaduli apa diaduli di di sidang ya bukan dia dicurhati ada orang dicurhati seseorang diaduli 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 ya di diaduli lah kalau ini komeng ini Pak aduli ada orang ngomong ngomong terkait bahwa dia itu tidak mencintai istrinya ya tapi sudah hidup rumah tangga selama nah kemudian umar bin khotab apa yang dikatakan beliau mengatakan begini seandainya kamu menikah itu karena memang ada orang menikah karena cinta istrinya cinta suaminya cinta cinta ketemu cinta begitu ya ada yang istrinya cinta suaminya tidak ada yang suaminya cinta istrinya tidak ada yang dua dua yang tidak cinta diaduli biasanya ya tidak orang jika itu diaduli ya tidak tapi diaduli tidak tidak jaman jaman olifa umar rumah tidak begitu jadi intinya begini maka sampai kemudian umar bin khotab mengatakan Andaikan kamu menikah Dengan seorang wanita Yang kamu tidak kamu cintai Ingatlah, ketahuinlah Bahwa sesungguhnya Allah Menitipkan wanita itu Kepadamu Karena bisa jadi Kalau bukan kamu yang menjadi suaminya Dia tidak akan Dia tetap Di dalam Kemaksiatan sebagainya Tapi dengan kamu sebagai suaminya Kamu bisa melindungi dia Kamu bisa menyelamatkan dia Dari kemaksiatan dan Itu beda Itu beda dengan Karena cinta dengan cinta Itu bahaya sekali Kalau hanya dasarnya cinta Soalnya dari Cintai Beda Senang Wah bebas Rabi itu bukan cuma Kasih sangyang Karena merawat pernikahanku Jadi butuh pendapatan Bisa Oh Kalau itu tadi kan sudah dibahas Aspek kedua Aspek kedua Itu kan sudah dibahas Oh makanya Ya kan Banyak kisah Orang tidak mampu Kemudian menikah Contoh Contoh real ini 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 Cerita Jadi Kata yang ingin saya Sampai itu punya makna Dan punya realitanya Waktu jaman ini Covid Itu banyak angka perceraian Karena banyak Yang dirumahkan Karyawan karyawan kan Akhirnya di Apa Pecat ya Di PHK Bahasanya di PHK Nah di PHK Otomatis rumah tangganya Ekonominya bisa Ini Tergoyang Akhirnya gak kuat Kemudian Tapi Ada juga yang gak begitu Ada juga yang justru Di Di PHK itu Suami istri ini Kemudian berpikir Kalau begitu kita usah Wis usah Misalnya Ayo usah Coba Coba Akhirnya berkembang Yang awalnya Gak punya pikiran Untuk Kesana Bahkan Berkembang Sampai suami Dan istri ini Betul-betul Bekerja sama Kenapa Kok bisa begitu Karena dia memahami Bahwa ketika Kami berusaha Dia berusaha Allah berikan jalan Akhirnya jadi sukses Pengusaha telur Asin Awalnya gak ngerti Gak telur asin Gak apa Jinauin Itu loh Internet Coba gagal Coba lagi berhasil Berhasil Akhirnya berkembang Awalnya Pengusaha Apa Pegawai pabrik Ya pegawai Anulah Pabrik Mesti PHK Sekarang jadi pengusaha Telur asin Satu contoh Untuk jadi kedua Itu aku kasih contoh lagi Kau ngebingi-bingi Sekitar jam-jam biro Sampai melihat Di jalan raya Ada orang yang Kulaan Sayur Mangga dua Pada motor Keputran Keputran Mangga dua Dan sebagainya Terus Bojongnya itu Ditaruh di belakang Digonceng di atas Sayur-sayurnya itu Direngkeng Iya kan di atas Di atas sepeda motor Kan ada ininya Apa itu jenengi Oh Rengkek Rengkek Bahasa anunya Rengkek Bawang 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 Dia naik di atasnya Pertanyaannya Kenapa sampai begitunya Karena Karena tadi itu Paham Bahwa Rizik itu Di tangan Ketika dia berusaha Bersama-sama Maka kesulitan Demi kesulitan Hambatan demi hambatan Yang tadi dikatakan Perjuangan Terujuk Jadi Tidak jadi Berbisa Justru Sukses tadi Dia punya Rumah Atau Tokoh Sayur Masya Allah Yang tadi Tidak kuat Akhirnya Cerai Apa yang didapatkan Cerai Tidak punya istri Tidak punya suami Nikah lagi Statusnya Sudah beda Sudah duda Sudah janda Ya kan Kalau Janda Jandanya kaya Gak paham Janda Sama-sama Gak punya Ya kan Makanya Sikap itu Menentukan Kalau sampai kan Jangan dibayang-bayang Lihat ini Lihat ini Lihat ini Gak melaku Dan itu Tidak boleh Itu ibarat Ketakutan lebih dulu Kalah sebelum Perang Mengantisipasi Ya antisipasi kan Boleh Tapi gak semuanya Harus diantisipasi Semua diantisipasi Gak melaku-melaku Memperhitungkan Gerakan musuh Biasanya Itu berarti Memposisikan diri kita Itu selalu Berhadapan dengan Kesulitan Padahal kita Tidak boleh Kita berdoa Ya Allah Mudahkanlah Segala urusan kami Itu berarti Apa Jangan membayangkan Banyak kesulitan Keliru Cara Cara berpikir Begitu Keliru Kenapa Karena nanti akan Dibayangin Kesulitan 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 Akhirnya Ya Kalau ditanya Bagaimana Kenapa Tidak menikah Waduh Saya takut Kesulitan Generasi Z itu Kenerasi Z itu Kenerasi Z itu Kenerasi Z itu Agak-agak ini Overthinking Nah 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 itu Pas Kenerasi Z itu Kenerasi Z itu Kenerasi Z itu Alhamdulillah Saya masih Belasan Bah Masih Belasan 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 Plus Ya Dikit lah Tambah masyarakat Ya Tapi kan Citasan itu Dijelaskan Jadi Kita itu Harus Bahasanya Cahusin Ini Oco Ngarang Takdiri Dewi Oco Ngelangkahi Takdiri Kusi Allah Atau Jadi Apa Untuk Dibagi Di Wilayah Yang kita Overthinking Kalau Yang Diatur Kalau Masalahnya Kan Karena Media Sosial Ini Mau Media Sosial Ini Memberitakan Bad News Bad News Is Good News Iya Ikutlah Salah Ini Sampaian Wah Perceraian Lagi Salah Perceraian Salah Begini Kalau Kita Itu Membiarkan Informasi Itu Yang Buruk Masuk Kita Overting Kan Informasi Masuk Informasi Ini salah Informasi Negatif Atau Hal-hal Yang Sifatnya Tadi Itu Menimbulkan Ketidak Dimasukkan Apa Yang terjadi Sampen Akan Menjadi Orang Yang Overting Ngapain Itu kan Toksin Salah Salah Satu Diantara Menghindari Atau Salah Satu Diantara Resep Hidup Tenang Itu Hindari Sesuatu Yang Membuat Diri Kita Terkena Pengaruh Buruk Bahkan Orang Orang Yang Apalagi Orang Yang Gak Suka Ada Botol Kecap Dibanting Kecap Botol Disini Air Dibanting Isi Madu Dibanting Madu Kan Begitu Pikiran Kita Sama Begitu Pikiran Jelek Dimasukkan Semua Akhirnya Yang muncul Gini Jelat Dan Media Sosial Itu Adalah Ibarat Apa Pedang Bermata Dua Ya Ada Manfaat Ada Sampai 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 Manfaat Sampai 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 Motivasi Sampai Nang Rabi Mumpung Jamani Apa Sampai Musim Sawalan Sawalan Itu Sampai Senang Ya Sampai Senang Syukur Syukur Kegembiraan Kebahagiaan Kita Dalam Rangka Hari Raya Lebaran Fitri Ini Syukur Syukur Sampai Menyenangkan Berdua Terus Menikah Menikah Bulan Sawal Itu Banyak Pahal Menikah Saya Menikah Menikah Podo Podo Maksudnya Ngerti Maksudnya Podo Ya Gak Uram Menikah Terus Ngerti Apa Umur Tambah Tua Tambah Tua Tua Emang Itu Kalau Dikai 25 Kupatokan Saya Kini Umur Bitu Lekur Dua Tahun Nganggur Memanggaskan Apa Begitu Menikah Terbukalah Relasi Keluarga Besar Keluarga Ini Dengan Ini Keluarga Ini Akhirnya Dapet Relasi Bisnis Bisa Berjalan Silaturah Tambah 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 Luar Dikenalkan Saudaranya Lagi Kenalkan Saudaranya Relasinya Banyak Itu Dari Sisi Muamalah Pekerjaan Dari Sisi Keimanan Dari Sisi Akhidat Ada Saling Mengingatkan Gitu Nah Ini Giba Kan Patoannya Tadi Anggapan 25 Tahun Misal Misal 27 Itu Rung Tahun Nganggur Nah Ibarat Dua Tahun Ini Dikawa Mempersiapkan Diri Kan Banyak Katanya Yai-yai Menikah Karena Sekali Seumur Hidup Harus Dipersiapkan Matang-matang Nah Ini Mempersiapkan Untuk 10 Tahun Kedepan Iya Sampai Persiapannya Butuh Berapa Tahun Memang Ya Sesiap Menurut Menurut Standar Siapa Seperti Apa Bapak Tadi Hadis Itu Barang Siapa Yang Mampu Paling Enggak Menghidupi Dirinya Dan Istrinya Mbok Nafkanya Berapalah Yang penting Isok Nafkai Secara Dohir Dan Menafkai Batin Mungkin Nafkai Batin Mungkin Mesti Sola Lahir Bekerja Tidak Harus Ikut Orang Bekerja Juga Tidak Harus Terikat Dengan Satuan Enggak Bekerja Apa Yang Bisa Kita Kerjakan Yang Menghasilkan Menghasilkan Apa Bahasanya Itu Menghasilkan Uang Atau Menghasilkan Apa Bahkan Tidak Menghasilkan Uang Itu Bekerja Punya Benih Ditanam Sayuran Ya Apalagi Pohong Pohongan Begitu Panen Dimakan Enggak Menghasilkan Uang Tapi Menghasilkan Barang Punya Olam Dikasih Ikan Kan Begitu Nah Orang Dulu Kan Tanduran Dikai Lombok Macem-macem Sehingga Enggak Harus Pake Uang Itu Itu Bekerja Itu Bekerja Nah Konsep Persiapan Yang Lama Itu Sebetulnya Bisa Dibantah Lalu Dikatakan Persiap Terus Kapan Siapnya Dan Butuh Berapa Lama Untuk Bisa Siap Nah Itu Itu Nanti Ditanya Sama Allah Itu Kan Ada Empat Itu Tidak Akan Bergeser Kaki Seseorang Di Hari Kiamat Sebelum Ditanya Empat Hal Satu Hartanya Kemana Dia Belanjakan Dan Dari Mana Dia Dapatkan Dua Umurnya Umurnya Itu Digunakan Untuk Apa Terus Kemudian Ilmunya Ilmunya Itu Digunakan Untuk Hal Yang Manfaat Ata Pamud Or Yang Yang Ketika Badannya Tubuh Tubuh Kita Digunakan Untuk Apa Tidak Bergeser Berarti Tidak Bergeser Sebelum Dijawab Nah Kita Kau Coba 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 Alan Alan Umurnya Piro Kau Kek Rabi Rabi Duk Dunya Lapo Aikon Kau Gaya Poh B Jawab Terus Tubuh Tubuh einmal Gaya Tidak Begitu Dipanya Tidak Ada Tidak 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 Had Tidak 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 prepare-prepare itulah, ya, insya Allah ya ada yang ada yang ada ada yang ada yang ada yang ada jadi itu Arab rapi, tapi ada pilihan dari orang Tuhan ya, ini juga ini juga apa pertimbangannya apa? kan pertimbangannya apa? orang Tuhan yang memilihkan itu apa pertimbangannya terus pertimbangannya dari EDW itu apa? kan itu dipersiapkan di tempatnya tidak ada persoalan yang sulit kalau ingin mencari kebaikan ini harus dikarisbawahi tidak ada persoalan yang sulit ketika kita ingin mencapai kebaikan pengen baik kok sulit menurut apa? berarti enaknya gimana apa? kalau dapat kasus seperti Mas Akbar tadi lulah ini, saya ingin ditakuinya pilihannya kan ini untuk orang Tuhan berbakti pada orang Tuhan tapi makanya kembali lagi inilah pentingnya percaya kepada janji Allah ketika kita itu mentaati orang Tuhan dalam rangka berbakti maka Allah itu ketika Allah itu Allah rubah semuanya itu kan gitu aja awalnya gak seneng jadi seneng awalnya gak bahagia jadi bahagia kenapa? karena dia dalam rangka ketat kepada orang tua dan ketatan anak kepada orang tua itu disenangi sama Allah gak begitu kalau hubungannya sudah habis kalau ada yang berbakti kalau alasan apa ini? mau alasan doa itu berarti benar ini karena ini alas itu tapi alasan lu ya Om ya? iya dibahas itu mantapnya niat terus gak usah ragu gak usah ragu terus cara milih jodoh yang benar seperti apa terus ada keraguan mau solusinya lah yang perlu dibahas lagi apa? sampai yang ingin kalau buju yang sempurna ya kalau tidak ada sinetron sempurna itu kalau mau pengusaha nah itu sinetron itu sempurna itu itu sempurna itu sempurna itu sempurna yang ada sinetron kumayu, dukur, soleha anak kaji, anak pengelam itu sempurna itu tidak ada sinetron tidak ada ada yang ada sempurna yang rapi itu untuk kita dicolong bisa gak rupa ini ngawur ah iya tambah tambahkan tambahkan ini tidak artinya jangan terlalu takut dengan sesuatu yang belum kita kerjakan itu namanya kalah sebelum ke perang dan Allah tidak suka itu ya tidak suka kapan di perang azab perang azab itu perang apa? perang perang azab perang azab perang azab itu gabungan gabungan dari suku-suku-suku oh iya bener iya kan perang parit perang hondak atau bisa disebut perang azab nah itu di dalam surat Arrum ayat ke-60 ya eh surat Arrum surat Al Anfal ya kalau gak salah itu ya itu diceritakan itu pada saat berkumpul wah berkumpul apa jenis pasukan-pasukan tadi itu dari berbagai kelompok-kelompok tadi kemudian dikatakan kepada orang-orang mu'min itu loh udah kumpul semua kamu mau apa? tapi orang mu'min mengatakan apa? hadha wa adhanallah wa rasul ini lah yang sungguh dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya ini sikap yang luar biasa ini justru melihat seperti itu orang-orang mu'min itu malah ngomong ini yang dijanjikan Allah dan Rasulnya kenapa? kita akan diberi kemenangan lah kapan menangin ya kak orang? sampai ngomong kok nanti begini-begini itu lah bayangan kapan menangin maka orang yang beriman begitu dihadapkan pada pasukan itu justru wah ini yang dijanjikan Allah dan Rasulnya karena kita akan diberi kemenangan faktanya kan menang lah akhirnya menang tapi di ayat berikutnya ketika itu disampaikan kepada orang yang munafik dan orang yang berpenyakit di dalam hatinya maka orang berpenyakit atau orang munafik tadi ngomong justru Allah tidak menjanjikan apapun kepada kita illa goror kecualiti budaya oh coba coba nanti dibuka di surat Al-Anfal itu artinya apa dua sikap yang berbeda maka ketika kita yakin pada janji Allah begitu kita menikah disitu ada hambatan disitu ada ada apa namanya istilahnya sesuatu yang yang mungkin perlu kita selesaikan sebagai bentuk konsekuensi atau komitmen kita itulah janji Allah Allah akan memberikan kebahagiaan karena rumah tangga yang baik itu bukan berarti rumah tangga yang mulus tetapi yang mampu ada penyelesaian setiap ada masalah itu rumah tangga yang baik termasuk pribadi yang baik bukan pribadi disini terus wapik bukan begitu kadang dalam hidup kita ada orang diuji kita gak tau tau nah kita adulahi wapi wapi tapi ketika mereka mengalami ujian kita gak tau nah pribadi yang baik adalah ketika pribadi yang mengalami ujian kemudian bisa mengatasi kemudian dia naik satu tingkat ada ujian lagi dia bisa mengatasi lagi naik satu tingkat sampai dia naik pada posisi yang paling tinggi begitu jangan jangan takut lebih dulu nanti begini-begini itu bagian juga dari dari apa godaan setan setan itu memberi angan-angan memunculkan ketakutan memunculkan keraguan memunculkan apa ya hal-hal yang membuat manusia itu ya bisa-bisa berpaling dari janji-janji Allah makanya kok ini kok ini itu bagian dari setan karena setan gak suka kalau orang ini bahagia dia ingin melampiaskan atau menyalurkan nafsu seksualnya di tempat yang bener ya di tempat yang bener di diri Allah gak suka itu setan itu malah sih yang disukanya dilampiaskan ke tempat-tempat yang tidak benar dan yang bukan bukan apa bukan haknya ya itu istilahnya bahasanya berzina nah begitu setan suka itu nah makanya ya ini tinggal meneh gak usah meneh meneh gak usah meneh meneh durung rabbi ya tapi gak usah ini percuma aku meneh ngakain nasihat terus meneh meneh setahun gak rabbi percuma ini meneh rabbi meneh tak kai ya diam ya ya insya Allah ini ngomong-ngomong ngomong-ngomong ya ini mau lanjut di rumah ini Mas Amsul yang ada jajan ya itu itu siapa yang apa itu yang terlalu kalau apa itu Allah itu pasti menyelaraskan kayak gini modelin kayak gini modelin kayak gini modelin ya cuman waduh-waduh berarti sinetron gue salah oh enggak sinetron sinetron gue sempurna ngapain ya rapi ya sampe artis gue sama ada lima setiap hari hehehehe ya ya pak ya mis ya jangan ringan pak ya jangan ringan pak ya jangan ringan pak ya jangan ringan pak ya rapi mis ya mau gak apa-apa pamit ya apa nih kary ya mau gak apa-apa pamit ya ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh insyaallah ya arek nam saiki pemirsa kabah senwal yang dirahmati Allah Alhamdulillah kedatangan dua orang tamu Alhamdulillah masih jumblu dan berusaha untuk mencari jodoh yang sesuai harapannya yang diridai oleh Allah SWT ya mudah-mudahan lah keduanya nanti segera mendapatkan jodoh yang solehah yang menjadi kurrata ayun ya mudah-mudahan di akhir acara di akhir pertemuan kita mudah-mudahan nanti sudah tamu lagi yang lain gak tahu bentuknya kayak apa tamunya saya ingin bacakan pantun ya pantun masak kolak isi walu nah luar biasa ini ya walu soko alastuwo dati bocah ojok lumu ya ayuk konco sing durung rabi enang rabi supoyo berkah uripe dati dowo amin insyaallah sepertinya sampai berjumpa kembali di acara sawalan bersama cabut assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati